Oke teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project Nah, kali ini kita buat video nge-reaction Wibu di TikTok Jadi ada salah satu konten creator anak Wibu Menurut gue sih Wibu sih, dari tampilannya Dan ini menurut gue lucu banget sih Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sebelum memulai konten ini teman-teman. Yo guys, kita nonton anak Wibu bereaksi di TikTok Bisa-bisanya dia muncul di VIP gue Kalau muncul, kita reaction Kita gas nge-reaction dia Oke, sementara itu kita pake ini dulu Oke Satu, dua, record Oke teman-teman Nah, ini dia ada Ademaisa Putra 0, atau disebut Eric Johanda Dia mempunyai 350 350 3K 350 36 Pengikut dan Eh, ini mengikuti Astaga Sorry, 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 sorry Nggak fokus Jadi 11 11.3 Nah, lumayan sih Lumayan banyak ya Lumayan banyak ya Lumayan banyak ya Lumayan banyak Lumayan banyak 11.000 teman-teman Ayo guys Kita nonton video yang pertama Oh iya, sebelum gue nonton video dia Kalau misalnya videonya keganti Atau videonya Nggak ada suara Biasanya gue ganti sih Nggak ada suara Itu kena copyright ya Karena susahnya nge-reaction tiktok Ini kayak gini Kita harus hati-hati dengan lagu Oke video Teman-teman kita nonton video yang Pertama dia Lo ngapain sih Ibunya emang beda guys Tampilan awal dia gelap Cahaya ilahi Kita baca komen ya Masya Allah ini salah satu orang Yang memencarkan cahaya dari wajahnya Nggak gitu konsepnya Wisnu Wisnu Cahaya ilahi nggak tuh Cahaya ilahi Gue udah capek Gue kira suhu ternyata Oke kita next video Tentang-tentang Ini beres-beres rumah cek Beres-beres baju dan Batal Aduh Aduh Ibu Bantal Batal Lo puasa kali Batal Batal puasa Bantal ya Ini ngapain Coba Wibu kayak gini Ini kamera dia Kena air apa kayak gimana sih konsepnya Capek gue sama Wibu Ngebayang gini tiga nggak tuh Cuci piring Dan ekspresi lo Tentang-tentang Tentang Ini giginya apa kayak gini sih Allah Kacau banget lo tebal banget Yang bersih Yang bersih ya sayang Aku tinggal dulu Soalnya ada acara Bapu dong Bang top comment Lain kali opening VT lo jangan gitu ya bro Bahaya kalau Orang Sawan Aku tau hero jumpscare Wisnu lagi Bungit Bungit Oke guys Konten lo kayaknya Kena copyright semua Lagunya Wibu Selesel Oke dia cuma Selesel Selesel Oke dia cuma Selesel Selesel Oke ada yang salah sih Video dia Lo ngapain ekspresi lo Kayak gini Duduk di jalan Kalau betul mangkok Gue kasih Ya gak gitu konsepnya 155 160 Eh lo pendek Amat Anak Wibu Wah buat-buat Jangan nih Hobi ngedit Lo Lo seharusnya gak ngedit Lo hobi lo Nonton Selesel 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 stop nyabuh boleh boleh-boleh kukira suhu ternyata wibuki tadi hobi hobi nggak suka mingkem itu bukan hobi idaman nih susel sagittarius hobi ngedit tinggi masih kurang tapi suruh minum-minum aja ya guys-guys-guys ini kucing wibu joget eh kucing ya aku harus bilang kucing ya binatang gua apa dia juga ya yang binatang kucing siapa guys outfit rumah jandanya kapan bang ditunggu nih ada outfit ya kenapa ada kucing disitu karena lo wibu gue kira suhu ternyata wibu oke komennya pada gitu semua buat kalian kalau nemu video gue di epplik goblok komen-komen aja satu aja gapapa males misalkan apa-apa pake titik aja komennya gap kurang gawe kurang gawe outfit kemana nih Lord udah kita komen sama like Lord aja Lord bikin outfit lagi kebanyakan nonton anime nih dia apa sama gak tuh sama KKM cuma beda dulu kebanyakan otw sih kebanyakan mikirin outfit pasti pas sekolah sepatunya homie pad tuh oke oke gue juga dulu homie pad sih kenapa dulu tuh kalau homie pad tuh terkenal banget udah ada dako bahas homie pad sih pas kelas 9 SMP wih 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 wibu guys ini editor apa bukan ini bukan lagi kukira wibu ternyata suhu eric kenapa gitu fix dukungnya kuat nih eh dukunnya dukung ibu kita ternyata kalah dong gua konsep lo apa sih ya gerget ya tempat nongkrong yang enak banget sih itu guys kayak gini enak ya guys ini mepet banget loh belum nyerah juga pake sony ini ya nah gini otot mula lagi otw kemana tuh bang keramatu gua gading boleh-boleh keramatu lu outfitnya kayak gini oke oke ini apa itu gak jelas mirip gua senampas SD ya daster emak lu turunnya mau hujan tuh oh ah capek gua ngapa sih wibu itu daster ngapa di belakang guys ini kebanyakan karena nonton anime yang tidak berkelas berulah lagi ini kayaknya dia kebanyakan nonton anime yang gak tau ujung ceritanya kayak gimana jadi gak beres nih oh ini ini yang tadi temen-temen jalan-jalan nih oh otot kenokrongan oke boleh-boleh otot kewarung oke ya gak gini bajunya Udin lu ke warung ngapain baju lu masukin betot jogging bedanya kalau dia ke warung baju dimasukin jogging ngapain sih gue kasih milo dah oh tele kepasang kok lu kayak pengen jualan deh outfit lu pake topi pake tas depan pake celana batik ya oh bedanya udah bedanya pasti dia langsung pake celana biar cepet ke pasar si taknya abis jogging ini nah apa disini lagi oot ootd outfit jalan-jalan nama kamu temen-temen kamu oh jogging tadi dia cendak pendek sekarang cendak panjang oh set ke tempat kerjaan wih gila lo kerja dimana air kerjaan keren banget keren banget ya ya gak gini juga si baju masukin oh aling juga aling atau di mall bener bener-bener ini kayak wajah dibuka aja oh caranya gak ganti-ganti dari dia tempat kerja terus ke mall oke oke entah kenapa tampang wibu itu pasti bercolok banget jire mau dirubah outfit-nya tetep aja kelihatan wibu banget waktu itu tadi ke rumah janda gimana otw mulu kapan ngedatnya wibu perasaan temen-temen oke video jadi nyampe sini aja yang gak usah panjang-panjang dan makasih yang udah nonton video ini kalau ada video-video aneh lagi silahkan komen video apalagi yang harus gue reacin karena kalian lebih suka reacin gue bukan reacin reacin wibu kita meresahkan wibu Indonesia oke temen-temen dan makasih yang udah nonton ini yang belum subscribe jangan subscribe dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya and see you again bye oh iya salam buat wibu ya dadah sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax